Selamat pagi sahabat mirasat, welcome to morning meeting pagi hari ini Kamis 25 April 2024 bersama saya Ardina Glenda Pagi ini fresh from the oven kita akan langsung bahas yang baru saja update yaitu kenaikan BI rate menjadi 6,25% Langsung kita bahas bersama dengan Chief Economist kita, Pak Ruli Wisnu Broto Halo, selamat pagi Pak Ruli Selamat pagi Glenda, gimana kabarnya? Kabar baik Pak Ruli, bagaimana kabarnya? Baik, baik sekali Oke, kita baru saja mendengar kabar bahwa BI rate naik 25 BPS nih Tanggapan Pak Ruli gimana terhadap keputusan BI ini? Ya mungkin kita perlu melihat dulu ya apa yang melatar belakang nih Memang hal ini merupakan suatu keputusan yang sulit Namun kalau kita lihat yang terjadi mungkin langsung di slide 1 ya Bahwa rupiah terutama setelah lebaran kemarin ya Itu melemah cukup signifikan ya Jadi untuk pertama kalinya menembus level 16 ribu terhadap dolar Itu terakhir kali rupiah menembus 16 ribu itu pada saat pandemi yang 4 Di awal pandemi 4 tahun yang lalu Dan di sepanjang bulan April rupiah itu sudah mengalami pelemahan 2,3% Meskipun secara year to date Pelemahannya masih banyak sebenarnya mata uang lain yang mengalami pelemahan lebih dalam lagi Namun saya melihat ini bahwa ini sebuah keputusan forward looking Untuk menghindari resiko pelemahan lebih lanjut dari rupiah Mungkin next Jadi kalau kita sedikit melihat ke belakang ya beberapa bulan terakhir ya Sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret Memang tekanan terhadap nilai tukar rupiah itu sudah terjadi Dan Bank Indonesia itu sudah melakukan intervensi Yang menyebabkan cadang devisa kita mengalami penurunan yang cukup signifikan Sebesar 6 miliar USD Itu dari Januari sampai dengan Maret Dan kalau saya perkirakan dengan tekanan yang lebih besar lagi di bulan April Sepertinya cadangan devisa yang dikeluarkan sudah lebih banyak lagi ya Jadi saya rasa Bank Indonesia tidak ingin untuk menggunakan cadangan devisa terlalu signifikan Terlalu banyak karena hal ini juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan moneter di Indonesia Sehingga hal ini kenaikan suku buka ini dilakukan sebagai langkah terakhir ya Untuk mencegah rupiah mengalami pelemahan lebih dalam lagi Kemarin juga rupiah sudah menguat ya di kisaran 16.150 Dan yang dihindari adalah pelemahan lebih lanjut ke level 16.400, 16.500 Yang tentu saja hal ini dapat menyebabkan kepercayaan ya terhadap stabilitas ekonomi makro kita bisa terganggu Oke, kaitannya sendiri dengan inflasi ke depan seperti apa nih Pak Ruth? Kalau kita lihat inflasi ya, next mungkin Inflasi dalam beberapa bulan terakhir memang ada tren kenaikan Karena dampak dari iklim yang tidak menentu ya Terutama kenaikannya disebabkan adanya kenaikan signifikan dari bahan-bahan pangan ya Seperti beras, gula, daging ayam dan lain sebagainya Kalau kita lihat mungkin dalam beberapa bulan ke depan Sepertinya inflasi akan mulai meredah Terutama setelah faktor musiman dari lebaran Dan di bulan April, Mei sepertinya memang inflasi akan lebih rendah dibandingkan dengan mungkin bulan Maret dan Februari dan beberapa bulan sebelumnya Namun kita juga tetap memperhatikan resiko Resiko saat ini memang iklimnya sangat sulit untuk diprediksi Meskipun dalam beberapa bulan terakhir ya di bulan Maret dan April sepertinya curah hujannya sudah mulai meningkat Dan di bulan, di spes terdua sepertinya akan sedikit berubah ya Ada potensi dari El Nino menjadi Lanina Namun kalau kita lihat memang hal ini sendiri sebenarnya tidak bisa diatasi dengan kebijakan moneter Ini lebih diatasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, peningkatan produksi pangan dan lain sebagainya Namun overall inflasi ke depan kita lihat akan mulai menderat Dan kita expect sebenarnya sampai dengan akhir tahun masih akan berada dalam rentang sasarannya ya Di 1,5 sampai dengan 3,5 persen Jadi inflasi kita harapkan juga akan lebih stabil Dan untuk saat ini sendiri memang kembali resiko terbesar itu adalah dari fluktuasi nilai tukar Yang bisa menyebabkan ketidakstabilan ya dalam jangka pendek Ngomongin nilai tukar nih tentunya fokus kita juga ke rupiah Nah pergerakan rupiah sendiri ke depannya akan seperti apa Pak Ruli? Memang kalau kita perhatikan ya kondisi ekonomi di Indonesia sebenarnya masih cukup baik ya Tidak ada suatu permasalahan yang fundamental Sebenarnya kalau menurut kami hal ini lebih disebabkan oleh faktor global Mungkin next di slide berikutnya ya Jadi memang tantangan saat ini ya sentimennya adalah masih belum adanya kepastian Kapan The Fed akan menurunkan suku bunga Di awal tahun kita berharap akan turun suku bunga sebesar 100 basis point Tapi mengingat dengan perkembangan saat ini bahwa The Fed mungkin tidak mau terlalu terburu-buru Mengingat inflasinya masih agak sedikit berfluktuasi Dan di tahun 2024 ini telah terjadi beberapa kali pergeseran ekspektasi yang tadinya market berharap-maret Kemudian bergeser ke Juni dan sekarang bergeser kembali ke September Dan ini pergeseran-pergeseran ekspektasi akan penurunan Fed Funds Rate ini selalu berpengaruh signifikan terhadap pergerakan market Next Jadi sampai saat ini sendiri memang terakhir release ya atau publikasi data forecast dari The Fed Menginginkan atau memberi sinyal akan adanya kemungkinan penurunan sebanyak 3 kali Namun mengingat kondisi ekonomi Amerika sekarang yang masih cukup baik Dan kemungkinan inflasi agak lebih sulit untuk diturunkan Sepertinya market beranggapan bahwa mungkin di bulan Juni nanti ya next release dari data The Fed Dari forecast The Fed mungkin akan berkurang dari 3 atau dari 3 menjadi 2 kali atau bahkan 1 kali Namun juga saat ini sendiri banyak juga yang beranggapan bahwa ada kemungkinan The Fed itu tidak menurunkan suku bunga sama sekali Dan ini sudah di saat ini sendiri kemarin dari Bank Indonesia Mereka sudah menyatakan bahwa hal ini merupakan salah satu resiko yang sudah dipertimbangkan Dan mungkin ke depan akan dilakukan adjustment secara lebih terukur oleh Bank Indonesia Yang tetap memfokuskan kepada stabilitas nilai tukar tanpa harus banyak mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan Baik, nah untuk menentukan suku bunga hingga akhir tahun Menurut Pak Ruli, apa saja sih yang harus diperhatikan oleh Bank Indonesia? Ya, yang pertama tadi memang yang menjadi resiko ya karena kondisi di dalam negeri sendiri masih cukup baik ya Situasi politik cukup stabil, kondusif Kemudian pertumbuhannya juga masih kita perkirakan di level sekitar 5-5,1% Inflasi ke depan akan terkendali Memang salah satu yang menjadi fokus adalah sentimen dari global Yang mungkin next ya Jadi selain efek dari nilai tukar dan defet ya Mungkin Bank Indonesia saat ini juga mempertimbangkan ya Adanya situasi geopolitik yang sulit diprediksi dan cenderung tidak stabil dalam beberapa waktu terakhir Namun saat ini sendiri kita perkirakan dan juga hal ini juga menjadi pertimbangan dari Bank Indonesia Bahwa tidak akan terjadi eskalasi yang lebih buruk lagi antara Israel dan Iran Namun hal ini terus menjadi perhatian Nah kita masih sangat sulit untuk memprediksi Dan sementara ini dengan adanya risiko dari geopolitik di Timur Tengah mungkin akan berdampak kepada harga minyak Dan ini juga mungkin bisa mempengaruhi impor minyak Kemudian ya nilai tukarnya juga kalau melemah juga kita harus impornya akan lebih berat Dan ini beberapa hal ya jadi geopolitik dan kebijakan moneter di Amerika Serikat Oke jadi lebih kepada global sentimennya tapi Betul Baik terima kasih atas pembahasannya Sama-sama Glenda Terima kasih Terima kasih Terima kasih